Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network lagi disini ada informasi yang sangat mantap sekali terkait dengan informasi perkembangan P-Network terbaru atau P-Network hari ini atau P-Network News Update yang langsung disini diupdate oleh P-News Media yang disini ada informasi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan mal P-Network atau ekosistem P-Network dalam bentuk marketplace ya beberapa waktu yang lalu di China ya rekan-rekan, China P-Mall yang banyak dipublikasikan meluncurkan aktivitas pembelian dan pengiriman mobil menurut informasi kami, mal akan resmi menselesaikan upacara serah terima pada 21 Oktober ya dan mari kita lihat apa yang terjadi saya rasa disini sangat mantap sekali untuk mal yang ada di China ya rekan-rekan yang sudah dipublikasikan ya dan sudah dilaporkan sudah ada aktivitas pembelian dan pengiriman produk berupa mobil ya artinya disini untuk proyek P-Network sangat jauh-jauh sekali sangat mantap sekali ya melebihi aplikasi-aplikasi penghasil uang di luar sana meskipun kita hanya mining dengan cara yang sangat simpel sekali ya melalui ponsel kita atau smartphone kita kita bisa mendapatkan koin P yang akan sangat berharga sekali ya karena disini konsep daripada koin P-Network atau kripto koin P-Network ya sesuai dengan yang disampaikan oleh core time dan juga sesuai dengan white paper dan roadmapnya memang koin P-Network ini dirancang untuk masa depan rekan-rekan yang bertujuan memang sebagai alat untuk ekosistem ya yang mana disini memiliki visi dan misi yang sangat jelas sekali ya melalui koin P-Network yang rekan-rekan tambang semuanya pada depan koin P akan memiliki nilai yang tinggi ya yang sangat fantastis sekali karena konsepnya yang sangat mantap sekali rekan-rekan kemudian tanpa berlama-lama disini saya jelaskan lagi ya rekan-rekan menurut informasi kami mall akan resmi menyelesaikan upacara serah terima pada 21 Oktober ya dan mari kita lihat apa yang terjadi rekan-rekan nah disini beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membahas tentang Pidau Mall rekan-rekan yang mana di dalam Pidau Mall sedang melakukan testnet ya sambil menunggu Open MyNet daripada P-Network secara resmi yang nanti akan diumumkan oleh Korting, Dr. Nikolas Kokalis dan Jeng Diovan ya mungkin dalam akhir tahun ini rekan-rekan untuk MyNetnya ya atau untuk Open MyNet atau listingnya yang pasti kita masih menunggu ya kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membahas tentang Pionier ya yang berhasil membeli produk di dalam Pibar Thermal yang sudah direview ya atau sudah direview yaitu beliau membeli sepasang drone ya rekan-rekan dan juga sepasang jam tangan yang sangat mantap sekali tentunya rekan-rekan nah kemudian disini transaksi demi transaksi akan terus terjadi ya ke depannya karena disini masih dalam tahap awal ya rekan-rekan saya rasa ini sangat jauh skandal sekali untuk rekan-rekan yang masih percaya dengan project P-Network diikuti saja informasi-informasi yang berkembang tentang P-Network karena beberapa waktu yang lalu Korting ya yaitu Dr. Nikolas Kokalis dan Jeng Diovan ini sudah muncul ke publik ya rekan-rekan melalui informasi di layar beranda handphone rekan-rekan semuanya yang pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu juga dan disini membuktikan bahwa project P-Network merupakan project yang nyata dan asli ya yang pernah disini untuk Korting sendiri langsung mempublikasikan dirinya ya rekan-rekan artinya disini tampil ke permukaan ya nah ini saya rasa sangat mantap sekali untuk perkembangan-perkembangan berikutnya mungkin saya rasa ke depan Korting akan mengumumkan secara resmi kapan akan terjadi open-minded ya mungkin kurang lebih seperti itu rekan-rekan tapi sebelum itu memang Korting ingin merevolusi cryptocurrency tradisional ya yang mana konsep daripada crypto tradisional itu memang dikuasai oleh semacam sistem kapitalis jadi orang-orang yang memiliki modal yang akan memiliki koin yang banyak ya yang mana nanti ketika harga naik orang-orang kapitalis tersebut ya yang akan menikmati hasilnya rekan-rekan atau segelintir orang saja dan untuk orang-orang yang memiliki koin yang sedikit ya hanya bisa merongos ya rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya maka dari itu Korting menjembatani dengan membuat proyek Bnetwork ini untuk jangka panjang melalui visi dan misinya yaitu menjadikan kaya rekan-rekan yaitu menjadikan cryptocurrency Bnetwork ini ya akan bernilai di masa yang akan datang melalui ekosistem tentunya rekan-rekan jadi disini ada proof of ekosistem ya mungkin beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya bahas ya rekan-rekan tentang Bnetwork ini yang mana melalui koin B-nya jika rekan-rekan tambang dan segera rekan kumpulkan ya maka itu akan bisa bernilai yang sangat tinggi di masa yang akan datang tentunya rekan-rekan dan saran dari saya untuk rekan-rekan yang masih percaya silahkan diikuti informasi-informasi yang berkembang tentang Bnetwork dan juga selalu klik tombol petirnya ya dan untuk rekan-rekan yang tidak yakin ragu-ragu dan lain-lain tanpa basa-basi silahkan dicopot saja aplikasinya di-uninstall saja ya agar beres urusannya rekan-rekan karena disini saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh core team dan informasi-informasi yang beredar berdasarkan data-data dan fakta ya karena disini saya menampilkan apa yang saya bahas jadi saya tidak ngarang-ngarang ya teman-teman kurang lebih seperti itu ya nah biar rekan-rekan saya rasa sekian dulu konten dari saya jika rekan-rekan suka silahkan klik like jika rekan-rekan memiliki pendapat silahkan tulis dalam kolom komentar dan jika rekan-rekan baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik lainnya ya dan juga silahkan tonton konten-konten saya yang sebelumnya agar rekan-rekan paham step by step tentang perjalanan B-Network ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih